Sekarang ada jaringan Islam Nusantara Atau jamaah Islam Nusantara Yang mereka ingin memisahkan Islam dari Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin Sebagai utusan Allah SWT Tugas beliau itu bukan mengarapkan Islam Bukan Tapi mengislamkan Arab Dan mengislamkan dunia Jadi tugas beliau bukan mengarapkan Islam Tapi mengislamkan Arab Tak kala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi Jadi Islam Kemudian Islam sampai ke mana? Ke Spanyol, ke Eropa Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab Bukan Jadi Islam Ketika Islam masuk ke Indonesia Islam itu mengislamkan Indonesia Bukan mengarapkan Indonesia Bukan Tapi mereka berpikir Mereka ingin memisahkan Islam dari Arab Gak bisa Islam dipisahkan dari Arab Gimana mau dipisahkan? Nabinya Orang Arab Al-Quran-nya Bahasa Arab Apa bisa solatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara Solatnya jangan pakai bahasa Arab Kita kan di Indonesia Jadi Allah wakmahnya diganti Allah maha Allah maha besar Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita Itu yang terjadi dengan masyarakat kita Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam Jadi Islam dibikin Jawa Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa Jadi Islamnya dijawakan Bukan Islam ini mau menislamkan Jawa Karena agama yang dirudai Allah SWT adalah Islam Jadi kemanapun kita pergi Kita akan mendapatkan Islam itu satu Gak ada Islam Arab Gak ada Islam Mesir Gak ada Islam India Gak ada Islam Eropa Gak ada Islam Afrika Gak ada Islam Australia Gak ada Islam Malaysia Yang ada Islamnya Nabi Muhammad SAW Inna dina inda Allah Al-Islam Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah SAW Kalau ada Nabi baru di Indonesia Sudah berusaha Kemarin di Indonesia ada Nabi namanya Ahmad Musaddiq Iya Ngaku jadi Rasulullah Muncul ya Eden Muncul orang-orang Membuat agama baru Jelas orang menolak Tapi sekarang usahanya dibalik Bagaimana mengislamkan Atau menjawabkan Islam Indonesia ini ada berapa bahasa? Saya mau tanya Ada 300 lebih bahasa di Indonesia Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi using Islam using Ada Islam Medula Ada Islam Sunda Ada Islam Nggak mungkin Dan itulah usaha Yang perlu diperbaiki ya Bahwasannya agama yang diri-diri Allahnya agama Islam Bukan agama Jawa Bukan Islam Jawa Bukan Islam Jawa Fürth